Intro Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia bersama Bia Cukai berhasil mengamankan barang bukti sabu sebanyak 581,31 kg yang terdiri dari 3 kasus jaringan internasional di BNNRI Cawang, Jakarta Timur Pengungkapan barang bukti narkotika ini dipimpin langsung oleh Kepala BNNRI Komjen Paul Petrus Golose dan didampingi oleh Dirjen Bia dan Cukai Askolani Selain itu dalam pengungkapan kasus tersebut, 7 orang pelaku dihadirkan secara langsung di BNNRI Ada pun modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku antara lain dibawa melalui jalur laut dan ada juga yang dimasukkan ke dalam tabung gas Kemudian BNN juga mengamankan seorang anggota DPRK Biren Aceh yang berusaha menyelundukkan sabu sebanyak 26,66 kg dari kendaraan pelaku BNNRI akan terus memburu para pelaku kejahatan narkotika untuk menyelamatkan seluruh generasi bangsa Indonesia dari bahaya narkoba Raid Planning and Execution atau RPE dalam war on drugs yang dilakukan oleh jajaran pemerantasan terhadap jaringan sindikat kembali pada narkotika nasional Republik Indonesia membuatkan hasil yang signifikan dimana dalam kurun waktu 20-27 April 2021 berhasil mengungkap tiga jaringan sindikat narkotika internasional baik yang berada dari Golden Crescent dibuktikan dengan beberapa alat bukti yang berasal dari Pakistan kemudian jaringan Malaysia dan Golden Triangle dari Myanmar Dari Jakarta, Firda Falepi melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!